KOS Valencia 4 Diakses menggunakan mobil dan juga motor Dan ini adalah Suasana di sekitar kosan Sekarang kita akan masuk dan melihat Fasilitas umum yang ada disini Disini disediakan lahan parkir Untuk motor jadi buat teman-teman yang mungkin Tertarik untuk KOS disini dan Pengen membawa Kendaraannya masing-masing disini Diperbolehkan tapi kalau misalnya Teman-teman pengen bawa lebih dari satu kendaraan Disini dikenakan biaya tambahan Di bagian atasnya ini ada Tempat untuk menjemur pakaian ya teman-teman Karena di KOS Valencia ini Tidak disediakan layanan Untuk laundry Terus selain tempat Untuk menjemur pakaian Di bagian sini juga disediakan Tempat untuk mencuci pakaian nih Jadi Diletakkan berdekatan Terus di bagian sini ada loker Untuk teman-teman masing-masing Anak kosan Nanti bakal pegang satu loker nih Nah selain itu Di bagian sini juga ada Kayak meja Ada juga kursi gitu Terus ada colokan listrik Terus selanjutnya Kita akan melihat Keadaan di dalam Dan ini adalah Lorong kos dari KOS Valencia 4 Nah di bagian dalamnya Ini ada Tangga untuk menuju ke Lantai 2 nih teman-teman Terus Di KOS Valencia ini Juga disediakan Kamar mandi di luar Karena di KOS Valencia 4 Itu Lantai 1, 2, dan 3 Kamar mandinya di luar Kosan ini juga sudah dilengkapi Dengan CCTV nih teman-teman Untuk Fasilitas kamarnya Disini teman-teman Nantinya Setiap kamar itu Sudah dilengkapi dengan AC Dan juga fan gitu Terus sudah ada Lemari pakaian Selain itu Nantinya juga teman-teman Akan mendapatkan Kasur Bantal Guling Dan juga spray Untuk kamarnya sendiri Ini bisa diisi Untuk 2 orang nih ya Teman-teman Untuk kamar yang terletak Di bagian depan Seperti ini Ini dilengkapi dengan Jendela yang menghadap Keluar kosan Terus disini Ada kayak Rak gitu Dan di sebelah sana Ada colokan listriknya Dan untuk informasi Tambahan nih teman-teman Di KOS Valencia 4 ini Tersedia kamar Dengan dua tipe Jadi ada kamar Dengan tipe kamar mandi Di luar Dan juga kamar mandi Di dalam Untuk kamar mandi Di dalamnya Kamarnya itu Fasilitasnya Sedikit berbeda Di sini Di sini nantinya teman-teman Akan mendapatkan Lemari pakaian Terus ada cermin kecil Gitu Dan ada Gantungan pakaian Nih teman-teman Selain itu Di kamar Dengan tipe ini Teman-teman Nantinya Bakal Dilengkapi Dengan TV Terus Kalau di kamar ini Ada Lemari pakaian Satu-satu Kayak gitu Untuk Fasilitas kamar mandinya Sendiri Ini kamar mandinya Nggak Dilengkapi dengan toilet Jadi cuma ada shower Terus terak sabun Dan khusus kamar mandi Di dalam Ini ada air panasnya Nih teman-teman Untuk ukuran Kamar mandinya Sendiri Ini Terasa Lebih Kecil Dan juga agak sempit Nih ya teman-teman Nah jadi itu tadi ya Teman-teman Video cost checker saya Di cost valencia Jadi buat teman-teman Yang mungkin tertarik Untuk cost disini Bisa langsung klik Tombol booking Di bawah ini Terima kasih sudah Ikutin video cost checker saya Kali ini Sampai jumpa di video cost checker Berikutnya